Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharumkan mengucapkan selamat natal. Mereka tahu, tapi justru mereka mengendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat natal, tidak apa-apa. Karena menurut mereka, saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jil beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain, ada kelompok juga, maaf, di sisi yang lain, mengucapkan selamat natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akibat. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi natal, tapi dengan istilah maulid Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih telah menonton!